Kembali di Kompasian Saudara Presiden, Prabowo Subianto menggelar sidang Perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu kemarin. Sejumlah arahan diberikan kepada para menteri dan wakil menteri, diantaranya soal pembekalan di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Sejumlah hal disampaikan Prabowo, diantaranya memastikan para menteri Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, kerjasama tim merupakan salah satu aspek yang ia utamakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan lokasi lembah tidak disebut Prabowo bisa meningkatkan aura perjuangan, keberanian, heroisme, serta tradisi cinta tanah air bagi para menteri. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak Surah Segara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian, kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Saya, kalau itu saya milih, bahwa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat. Dan Magelang merupakan suatu sen perang, perlawanan kita terhadap penjajah. Bagi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih di Agmil Magelang, menjadi nostalgia bagi dirinya, yang memang memiliki latar belakang militer. Sehingga, Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak memiliki persiapan khusus. Saya rasa akan menjadi kegiatan yang sangat memorable ya, mengesankan. Kalau bagi kami yang pernah dididik di sana, di Lembah Tidar, di Akademi Militer, akan menjadi nostalgia juga, sekaligus mengingat-ingat masa-masa dulu di Taruna sana. Banyakkan orang kan ada pelatihan militer, seperti itu, apa benar ada pelatihan? Saya belum tahu, saya belum tahu secara lebih detail. Tak hanya soal pembekalan anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo juga meminta agar Menteri-Menterinya bergerak cepat dalam mempersiapkan implementasi program makan bergizi gratis. Prabowo menegaskan, bagi jajarannya yang tidak mendukung program ini, agar keluar dari Kabinet. Saya aku yakin, saya pertaruhkan kepingganan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hadir ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari komunitas yang saya dirimu. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dalam sidang Kabinet Perdana, sebanyak 48 menteri dan 12 kepala badan hadir untuk mendengarkan pengarahan dari Prabowo. Selain itu, dalam sidang ini, pejabat kementerian dan lembaga turut menyampaikan program kerja serta strategi dalam 100 hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV